Kelas 10 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 101 lagi, jadi kita masuk pada semester kedua yang bertema tentang seni. Nah, di sini kita masuk halaman berikutnya. Pada semester ini, kamu akan mempelajari topik-topik berikut ini. Pada bab 5, itu topiknya adalah graffiti. Dan graffiti itu adalah lukisan atau tulisan-tulisan yang ada di dinding. Biasanya di perkotaan itu banyak. Kemudian di bab 6, itu fracture stories. Apa itu fracture stories? Yaitu penceritaan kembali dongeng tradisional, yang mana beberapa usur ceritanya itu dirubah. Jadi, kemudian masuk pada tasknya atau tugas. Pada masing-masing bab, ada beberapa tugas untuk kamu praktekkan. Kamu bisa menyalin worksheet itu atau memfotokopinya, atau melakukan tugas tersebut pada lembar kertas yang terpisah. Kamu juga bisa men-scan kode QR-nya atau mengunjungi link yang disediakan pada masing-masing yang diberikan pada akhir setiap-tiap chapter. Kita lanjut pada bab 5, yaitu graffiti. Nah, ada pertanyaan di sini. Apakah kamu pernah melihat graffiti di lingkungan kamu? Ya, itu biasanya di perkotaan atau mungkin perdesanmu juga bisa ada itu. Nah, kita lanjut. Ada instruksi, tujuan instruksinya. Apa itu? Setelah kamu mempelajari material pada bab ini, kamu diharapkan untuk bisa untuk, Satu, menentukan konteks, mengidentifikasi konteks, ide pokok, dan informasi-informasi yang detail dari sebuah teks ekspositori secara oral maupun verbal yang disampaikan pada bentuk yang multimodal. Multimodal ini bermacam bentuk ya, ada bentuk tulisan, ada bentuk gambar, jadi mungkin tulisan ada gambarnya gitu. Itu dimaksud dengan multimodal. Tentang graffiti. Jadi multimodal tentang graffiti. Yang kedua, mengkomunikasikan atau menyampaikan ide dan pendapat-pendapat sederhana dalam berbagai diskusi, aktivitas kerjasama, dan mempresentasikan secara oral tentang graffiti tersebut. Nah, kemudian, yang ketiga, menuliskan sebuah teks ekspositori tentang graffiti dengan struktur dan struktur organisasi susunannya ya, susunan yang sesuai dan fitur-fitur linguistik yang sesuai. dan mempresentasikannya. Nah, itu tugas yang diharapkan kamu bisa lakukan pada akhir semester ini. Ini ada pengetahuan umum. Did you know? Expository text adalah sebuah teks yang menyampaikan fakta dan pendapat tentang sebuah topik. Satu bentuk dari teks ekspositori itu adalah analytical exposition. Apa itu analytical exposition? Adalah sebuah teks yang menjelaskan ide si penulis tentang sebuah permasalahan. Nah, dia mengambil posisi sebuah dengan masalah ini, yang menjadi subjek dari tulisan, dan menyampaikan bukti-bukti untuk mendukung posisinya. Tujuannya adalah mengajak si pembaca untuk ikut pada posisi yang diambil oleh si penulis. Ini terdiri dari pernyataan posisinya, argumen, dan pengulangan atau konklusian, kesimpulan. Jadi maksudnya gini, tulisan ini adalah untuk menyampaikan pendapat si penulis bahwa dia setuju tentang sesuatu. Dan dia mengajak orang-orang untuk setuju juga sependapat juga dengan dia. Jadi untuk mempengaruhi orang agar bersebarisan dengan dia. Nah, itu dimaksud dengan analytical exposition. Nah, kemudian ini ada pertanyaan yang kamu pikirkan. Nah, yang pertama, apakah kamu pernah melihat grafiti di lingkungan kamu? Nah, mungkin kamu pernah cuma tidak sadar bahwa itu adalah sebuah grafiti. Nah, coba perhatikan kembali bagaimana bentuk grafiti itu. Kemudian, sampaikan dengan kata-katamu sendiri, jelaskan atau gambarkan apa itu grafiti. Nah, ini tugas kamu kembali ya, untuk kamu laksanakan, dan tidak bisa saya bantu untuk menjawabnya, karena ini adalah pengetahuan dasar dari bab lima ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.